Saudara polisi akhirnya membebaskan korban begal yang sempat jadi tersangka pembunuhan. Polisi memastikan korban terpaksa membunuh pelaku begal karena membela diri dan adiknya. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membebaskan Vicky Harman yang sebelumnya dijerat pasal penganyayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Vicky ternyata merupakan korban begal yang terpaksa melawan karena membela diri. Vicky segera dikembalikan ke pihak keluarga setelah polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Hari ini akan dilaksanakan gelar perkara SP3 penghentian proses penyidikannya dan si tersangka akan segera dilepaskan. Si tersangka dalam arti yang menjadi korban di dalam proses awal ya dengan kejadian tersebut sampai saat ini belum ada melakukan pelaporan ke polisian, baik itu di Flores ataupun di Polda. Saudara Vicky Harman harus menempuh jalan panjang akibat pembegalan yang dialami pada 30 April lalu. Polisi sempat tak percaya Vicky merupakan korban dua orang begal sehingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Satu pelaku pembegalan tewas dan lainnya kritis dalam kasus ini. Vicky Harman harus menyandang status tersangka setelah melawan dua pelaku begal hingga tewas dan satu lainnya terluka. Saat pemeriksaan tersangka mengaku membela diri saat kejadian. Adiknya yang bersamanya saat itu dipukul pelaku begal. Tak terima, Vicky pun melawan. Telah menempatkan satu orang bersangka atas nama FH. Datang perkara ini nanti dana pengenayaan yang mengakibatkan keambilannya. Kedua orang ini melakukan pemalahkan. Dan yang bisa saya sampaikan, pencaya rejah uang. Namun dari pembuka dua akhirnya handphone yang diambil. Dengan cara memaksa dan juga membukuli para korban kembalakan yang hari ini terluka tersangka. Saudara FH dan juga adiknya. Dalam posisi itulah saudara FH melihat adiknya dikukuli. Saudara FH mengambil perlawanan. Perlawanan kepada saudara E. Setelah itu, saudara E mengeluarkan sejarah tajam. Membuarkan sejarah tajam dan mencoba melukai dan akhirnya melukai dan akhirnya melukai dan menegak FH. Kriminolog Universitas Jambi mengapresiasi polisi. Kasus pembunuhan pelaku begal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah bentuk pembelaan diri sendiri. Walaupun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pengadilan, tapi dalam hal ini penyedik dengan deskresinya bisa mengambil kesimpulan bahwa menentukan ini termasuk pakar ini mempunyai pembelaan diri. Karena dalam hukum pidana itu ada dua alasan yang membuat orang tidak bertanggung secara pidana. Dia berbuat, tapi bisa tidak bertanggung secara pidana. Ada dua namanya, pertama alasan memaaf atau bahasa Belandanya skul singronden. Kedua alasan membenar, reparing gronden. Nah dalam kasus ini yang ditunggal ini atau yang ditunggal ini termasuk reparing gronden, alasan pemenar. Vicky Harman sebelumnya disangkakan pasal penganiayaan yang menyebabkan korban kematian. Namun dari fakta yang ditemukan, polisi akhirnya menerapkan pasal pembelaan terpaksa sehingga kini Vicky bisa kembali ke pelukan keluarga. Dan saudara untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari dari Jambi. Selamat sore Ratna. Ratna polisi telah mengeluarkan SP3 atau Perintah Penghentian Penyidikan. Lalu bagaimana kondisi Vicky Harman saat ini? Selamat sore, Jihan dan saudara. Dapat saya sampaikan terkait nasi pelaku penurunan bengal yang terjadi di Ketamatan, Kabupaten Tanjung Jambung Barat saat ini di mana pelaku sudah dibebaskan oleh polisi. Sebelumnya pelaku sempat ditahan di Flores Tanjung Jambung Barat dan kini pelaku sudah dikembalikan kepada pihak keluarga setelah polisi menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa peristiwa ini terjadi pada selasa malam 30 April 2024 lalu. Di mana dalam peristiwa ini pelaku Vicky bersama sang adik berniat dua rumah untuk mengambil gaji di sebuah perusahaan. Ketika setelah mengambil gaji, Vicky bersama sang adik hendak mampir ke rumah makan. Setelah dari rumah makan, Vicky bersama sang adik melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun tidak jauh dari rumah makan tersebut, Vicky bersama sang adik disegat oleh dua orang yang tidak dikenal. Paska disegat terjadilah cekcok yang menyebabkan satu dari dua orang korban meninggal dunia. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pelaku kepada pihak penyidik, pelaku mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena kedua korban terus melakukan tindak kekerasan berhadap dirinya dan adik. Bahkan salah satu korban sempat menyita barang berharga handphone milik sang adik sehingga piti geram dan akhirnya melakukan pembelaan terhadap sang adik. Sehingga dari pembelaan terhubun menyebabkan satu orang korban meninggal dunia dan satu luka-luka. Sebelumnya dalam peristiwa ini pelaku disanggalkan pasal 35 ayat 1 tentang penganyian menyebabkan kematian. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan polisi, akhirnya polisi menilakan pasal 49. KAU HP pidana tentang pembelaan terpaksa sehingga akhirnya polisi menerbikan surat perintah penghentian pendidikan sehingga Vicky bisa dikembalikan kepada pihak keluarga. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Ratna Sari dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV.